Intro Selamat datang kembali di channel Audian Audina Sesuai pada judul yang tertera Saya disini bakal mengupas poin-poin menarik yang ada dalam manga Jujutsu Kaisen chapter 178 Sebelum itu silahkan di subscribe dulu ya buat yang belum Lalu kalau udah sekarang kita mulai aja pembahasannya Kita mulai dari poin pertama ya Taukah kalian sudah semenjak chapter 173 Yuta mulai nongol Dan sampai chapter 178 ini dia masih terus mendapatkan porsi utama di alur cerita Arc Cooling Game ini Bayangin aja kurang lebih udah 6 chapter dan kemungkinan besar cerita masih bakal fokus ke dia lagi Kita Doryuji mungkin udah bukan karakter utama kali ya Poin kedua yang saya bahas disini adalah mengenai Rika yang nongol lagi Yang perlu kalian perhatikan disini mengenai Rika yang muncul kali ini itu udah beda dengan yang dulu ya Dari tampilannya aja udah keliatan beda banget Terus dijelasin juga kalau makhluk yang dampingin Yuta Okotsu kali ini itu merupakan peninggalan dari Rika Orimoto kecil Yang jiwanya udah terbebaskan di akhir cerita volume nol dulu Tapi yang jadi pertanyaan sih mengenai Rika yang sama Yuta sekarang itu Siki kami aja atau tergolong arwah kutukan ya Itu yang jadi poin penting buat chapter-chapter berikutnya Tapi belum tentu juga Gigi Sensei mau jelasin mengenai ini sih Terus berarti sekarang udah jelas ya bagi yang masih sering bertanya Kok Rika muncul lagi Jadi saya tekankan lagi Rika yang sama Yuta kali ini itu udah berbeda Makhluknya ini udah gak berisi jiwa Rika Orimoto kecil yang meninggal ketabrak mobil dulu Poin ketiga disini tentang jalannya pertarungannya ya Sadarkah kalian dari awal pertarungan Yuta melawan Uro dan Ryu itu Dia nyerang mereka berdua gak pakai teknik kutukannya sama sekali Jadi dari awal dia cuma nyerang pakai kekuatan fisiknya aja Yang dilapisi energi kutukannya yang begitu melimpah Tapi ada pengecualian juga sih Dalam pertarungan ini Yuta pakai teknik kutukan pembalik ya Buat nyembuhin luka yang diterimanya Tapi untuk serangan kelawan Sekali lagi saya jelasin ya Yuta cuma pakai serangan fisik aja Gaya bertarungnya mirip Tadori ya Tapi jauh lebih gigi sih Poin keempat disini mengenai teknik kutukan Yuta Disini Uro bilang kalau teknik kutukan Yuta itu mimikri Kalau diartiin sederhana sih Itu pada dasarnya teknik kutukan meniru Tapi saya ragu Gigi Sensei membuat suatu teknik kutukannya sesederhana itu Itu bukan tipikal dia banget Yang ngikutin manga ini pasti juga kepikiran yang sama kan Udah ada buktinya soalnya Kalian inget-inget lagi tentang teknik kutukan Kirara dulu Dulu banyak yang beranggapan Kalau teknik kutukan Kirara itu berhubungan sama magnetis Tapi nyatanya gak sama sekali Teknik kutukan Kirara malah berhubungan sama rasi bintang Yang penjelasan tekniknya itu rumitnya minta ampun Poin kelima disini mengenai peran Rika di pertarungan kali ini Rika yang udah muncul ini ternyata membuat energi kutukan Yuta bisa terisi kembali Terus kehadirannya pun membuat Okotsu jadi bisa menggunakan teknik kutukannya untuk melakukan penyerangan Kemudian tubuh Rika sendiri ternyata juga bisa menampung banyak alat kutukan ya Jadi bisa diibaratkan Rika ini udah kayak powerbank buat mengisi energi kutukan Plus udah jadi semacam tas buat nampung barang-barang milik Yuta Multifungsi banget ya dia ini Lalu Rika sendiri juga bisa ikut membantu penyerangan kan Wujud fisiknya udah nongol sempurna soalnya Kemudian bisa kita lihat sendiri kurang lebih ada 4 teknik kutukan yang Yuta pakai disini Teknik pertama itu adalah kutukan kata-kata milik klan Inumaki Lalu yang kedua itu teknik kutukan semacam penguatan di lengan kanan Yuta ya Bisa dilihat jadi kekar kan lengan tangan kanannya Terus teknik ketiga itu Yuta bisa bikin semacam Shigigami Rika Mini yang terbuat dari helai rambutnya Terus teknik keempat Yuta juga udah bisa pakai teknik kutukan milik Druf GG banget ya karakter satu ini Poin keenam disini mengenai leluhur Yuta Okotsu Dari chapter-chapter sebelumnya Uro terus berteriak memanggil nama Fujiwara pada Yuta Kayaknya dia ngerasa kalau Yuta ini berasal dari klan Fujiwara kali ya Dan ternyata Uro sendiri adalah mantan anggota kelompok pembunuh bentukan dari klan Fujiwara dulu Jadi kayaknya Uro ini ngerasa gak asing sama penampilan dan kekuatan dari Yuta ini Mungkin baginya Yuta itu mengingatkannya pada kekuatan orang-orang dari klan Fujiwara dulu Yang menarik ya tentang klan Fujiwara ini sih Akhirnya ada sedikit clue lagi tentang leluhur Yuta itu siapa Selama ini kan yang diketahui itu Yuta bisa dikatakan adalah saudara jauh dari Gojo Satoru Jadi kurang lebih Yuta masih memiliki garis keturunan dari roh pendendam agung Michi Zane Sugawara Nah terus saya jadi mencari-cari juga apa hubungan klan Fujiwara sama Michi Zane Sugawara ini dalam legenda Jepang Dan ternyata memang ada sedikit koneksi antara klan Sugawara dan klan Fujiwara Jadi ceritanya pada zaman dulu itu ternyata dua klan ini pernah memiliki konflik Dimana saat itu anggota klan Fujiwara berhasil membuat hancur karir dari Michi Zane Sugawara Kemudian setelah itu klan dari Michi Zane Sugawara pun jadi diasingkan oleh kerajaan Bisa diartikan juga klan Sugawara jadi bubar ya Nah kalau dari legenda aslinya gitu sih Tapi kita gak tau kan gimana racikan cerita Gigi Sensei nantinya Jadi tetap tunggu aja sih gimana Gigi Sensei bikin cerita tentang leluhur Yuta Okotsu yang masih jadi misteri ini Poin ketujuh disini adalah betapa menariknya panel penutup dari chapter ini Bayangin aja minggu depan kita bisa lihat tiga domain expansion yang saling beradu Bakal saling lahap kan ya mereka Dan taukah kalian kejadian tiga domain muncul sekaligus ini baru pertama kali terjadi dalam manga ini Makanya saya bilang begitu menarik ya Selama ini yang sering kita temu itu dua orang aja saling beradu menimpa domain lawan satu sama lain Kali ini beda kasus loh tiga domain langsung Nah itu aja poin-poin yang bisa saya berikan disini Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan Dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi Jangan lupa cek juga video saya yang lain Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi